Pembesar sektor konstruksi Amerika Serikat sangat membutuhkan pekerja. Di saat yang sama, banyak migran yang baru datang dan membanjiri sejumlah kota di Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Dapatkah migran mengisi kekurangan tenaga konstruksi? Simak laporan VOA dari kota New York, Amerika Serikat. Para pekerja migran ini antusias mengikuti pelatihan kerja di pusat komunitas La Colmena di Staten Island, New York. Marilyn Villamar, warga Ecuador berusia 20 tahun, adalah salah satu pendatang baru di sini. Dia terpilih dari daftar tunggu yang panjang untuk mengikuti pelatihan keselamatan di lokasi konstruksi. Peraturan kota New York mewajibkan kelas tersebut. La Colmena mengatakan bahwa biaya pelatihan ini biasanya berkisar antara 600 hingga 1000 dolar. Namun, organisasi ini menawarkannya secara gratis dan dalam bahasa Spanyol. Asosiasi Kontraktor AS mencatat industri konstruksi membuka lapangan pekerjaan bagi 8 juta orang di Amerika. Untuk bisa memenuhi permintaan, industri konstruksi Amerika Serikat harus mendanakan lebih dari setengah juta penegak kerja ke Amerika Serikat pada tahun 2024, menurut data Associated Builders and Contractors. Angka ini masih diluar dari angka pertumbuhan industri yang berkisar antara 200 hingga 300 ribu pekerja setiap tahunnya. Kekurangan pekerja konstruksi saat ini salah satunya disebabkan oleh pandemi. Kekurangan ini dapat diatasi para migran, menurut La Colmena. Namun, organisasi nirlaba ini membutuhkan dana dari pemerintah federal atau negara bagian untuk terus memberikan pelatihan secara gratis kepada para pelamar yang terus bertambah. Tapi, beberapa politisi lokal percaya bahwa membelanjakan uang pajak untuk para imigran yang baru datang tidaklah adil bagi warga negara Amerika. Wadi kota New York, Eric Adams, mengatakan bahwa kota itu siap untuk menghabiskan lebih dari 12 miliar dolar. Setara 162 triliun rupiah. Namun, para ahli dari industri konstruksi juga sependapat dengan La Colmena bahwa investasi para pendatang baru di Amerika adalah investasi di masa depan. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.